Oke salam dari London Ada si Bastian Udah nyampe Dia lagi liburan Wah aku memang kerja ya Dan ini dia lagi jalan-jalan Jadi hari ini lagi day off Jadi kita hari ini mau jalan-jalan dulu di London Berdua Adik kakak jalan-jalan di London Ini salah satu Toko terkenal di London Untuk permen semua Warna-warna semua deh Tapi sekarang kita bisa lihat cuacanya kayak di London Kayak gini aja udah Gak ada matahari Grey terus Grey Terus ini Five Guys Mungkin ada yang tahu Five Guys salah satu burger yang terenak Di London Murah lagi Murah tapi enak Jadi kita sekarang lagi di Piccadilly Circus Piccadilly Circus itu salah satu park terkenal di London Bisa disembuhkan seperti Times Square-nya Times Square-nya London Banyak billboard Banyak billboard Iklan-lilklan Pokoknya Diara-diara sini rame terus Seperti kita bisa lihat di belakang kita Terus kalau kita jalan ke sana Kita nyampe-nya ke Malaysia Square Bila ada Legoland Ada M&M Store Hadro Cafe juga Hadro Cafe juga ada di Bali Di Jakarta Pokoknya toko-toko Di apa City-city yang terbesar Pasti ada Hadro Cafe Jadi kita sekarang mau ambil The subway Underground Untuk jalan ke Oxford Street Dengan pimpin Piccadilly Circus Station Right now We're going on other way And then looking for the area The way And then looking for the area Jadi gini loh MRT-nya London Hari ini agak sepi Biasanya rame sekali Dimana MRT-nya London Mirip MRT-nya Paris Mirip Paris ya Tapi beda banget sama Jakarta punya Bila banget Kondisi pasti rame terus ya Tapi hari ini lagi oke Gak begitu rame lah Jadi kita bisa lihat banyak sekali orang Lagi antri-antri Jadi kartunya begini Oyster card Kurang lebih begitu Kurang lebih begitu Tempel Aduh MRT-nya London ini panas banget Iya memang panas sekali ya Jadi kita sekarang lagi di Piccadilly Circus Hanya satu stop kita mau turun di Oxfordshire Jadi pastian EO bakalan sempit-sempit Ini jadinya Rame sekali Buat apa gak nih? Biasanya coba masuk Abis tinggi banget nih Buat gak? Buat gak kepalanya? Ayo Ayo masuk Ayo masuk Dalam juga rame sekali Penuh-penuh sekali Oke Yuan sekarang kita udah lebih dari 3 hari Udah keliling-keliling London Shopping-shopping Dan ada satu Ibu belum ketemu Ini ini Apa? Kacamata Mau ketemu kacamata di London Bisa apa gak Yuan? Ya pasti bisa lah Di London kan banyak sekali tempat untuk shopping Oke kita cari dulu ya Jadi sekarang kita di Oxfordshire Pasti ketemu Pasti? Udah pasti Udah kita cari dulu ya Oke Kan tadi Bastian suruh kakaknya cari kacamata kan Sekarang Yuan minta Bibo tutup mata Oke Sekarang Yuan minta Bibo tutup mata Kita cari kacamata dulu buat Bastian oke Jadi yang mana kita akan cari Si Bastian lagi tutup mata Oke yang mana ya kita ambil yang ini Kita test Bastian coba pakai jangan Jangan buka mata dulu Udah Oke coba buka mata Nice Nice Coba di cek dulu Ini udah cermin Coba kacanya Hah? Gimana? Oke lagi in banget loh Iya Gak suka yang ini Oke 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 Kita coba tes yang lain dah Tutup mata lagi Kita coba cari yang satu lagi Punya mana Oh ini lebih top lagi Ini pasti dikerjain Aduh Enggak gak bakalan Tenang Kan kakaknya pasti Carinya buat Adina yang paling bagus Coba cek 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 Coba lihat di cermin lagi Coba lihat di cermin lagi Oke 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 Yang terakhir Oke tutup mata yang terakhir Terakhir Kali ini kita coba cari yang agak lebih bagus deh Mereka kalian bisa komen Bilang bagus atau tidak Dalam komen Coba Bastian suka model apa ya Oh ini pasti dia suka yang ini Bastian coba tutup mata Apa ini Nah dia apa sih suka yang ini Coba cek Coba cek 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 Coba cek 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 Bagaimana Cek 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 c coba deh kacamata apa kamu lagi keren oke kalau bisa di keren kan oke 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 ini toko yang Yon mau bawa bahasanya untuk cari kacamata tapi kacamata beneran ya gak main-main lagi namanya Selfridges salah satu toko yang terkenal di London udah Selfridges sama Harrods kalau ada yang tau jadi ini toko ya kayak shopping mall lah di dalam dengan merek-merek yang terkenal semua jadi pasti Basin suka toko-toko kayak gini, kalau Yon mau udah pasti suka banget jadi kita lagi di dalam Selfridges as i said salah satu toko yang bener-bener terkenal ya di London, semua merek disini bisa ditemukan ya tapi lebih untuk merek fancy-fancy brand Hitler, Valentino Fendi, Louis Vuitton semua ada disini juga ada untuk anak-anak muda streetwear disana sekarang kita bisa lihat disitu juga ada empat untuk main skateboard tempat untuk main skateboard kucing pokoknya merek apa aja kita bisa cari disini nah nanti kita ke bawah cari kacamata yang mungkin pastian tapi disini aku udah sering sekali jalan-jalan sering sekali ketemu orang Indonesia emang orang Indonesia terkenal untuk apa suka suka shopping jalan-jalan di mall ya nah ini nih the bowl namanya ini bapak sen bisa kasih tunjuk terima kasih terima kasih terima kasih yes yes oke sekarang kita sama Ana salah satu teman saya yang terbaik yang juga sekolah di Switzerland kita satu kelas bareng dan sekarang dia juga bikin dia punya praktikum internship di di London di Hotel Marriott yang khusus sebilah London High jadi kita flatmate tinggal bareng dan udah beberapa lama udah gak lama saya kenal dia jadi wisata ajarin beberapa apa word in Indonesian so coba Ana bahasa Indonesia gimana coba presentasi nama saya Ana umur saya 20 tahun saya kerja sama Cinggal di London Samayuan saya Sinta Indonesia sama mau kebali untuk pengguna tuh Indonesia bagus lah sekarang mungkin kita coba tes bahasin mau tanya-tanya untuk apa tanya-tanya ke Ana beberapa hal makanan apa yang dia suka di Indonesia kenapa dia mau keluar ke Bali coba kita tes dia punya Indonesia oke Ana ini aku barusan dengar yuang sama asia anak-anak orang bahasa Indonesia dan beneran bagus loh bagus loh bahasa Indonesia lagu pengen tau bisa bilang kata apa lagi kopi susu oke minum-minuman ya dan kalau suka minum-minuman suka apa dari Indonesia ee Pontai ya Bali Bali jadi kalau ke Bali makan apa Indomie ya Indomie Indomie memang paling enak itu kesukaan kita aku udah kasih jet test berapa kali setiap kali aku bawa pasti pulang di koper penuh Indomie oke suka Indomie suka ke Bali kapan Indonesia tidak tau ya jauhan nih jauhan nih ya apa sih tajakin lah pasti harus tajakin dong tajak si Ana ke Bali lah jalan-jalan oke ini kita lihat tes sudah beras sudah bagus bagus banget oke kan tajarin bahasa Indonesia jago jago kan burunya burunya Tok oke dan aku pingin tau satu hal terakhir jangan lupa apa subscribe Lundu Jawa Kevin jangan lupa selalu subscribe dan nyalakan belnya dan kasih like videonya sampai jumpa bye